Sebanyak 6 rumah di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Minggu Dinihari Hangus, di Lalap Sijago Merah. Kobaran api besar sontak menggegerkan warga sekitar. Mereka berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri, serta mengeluarkan barang-barang berharga. Karena sebagian besar rumah yang terbakar berbahan kayu, membuat api cepat menjalar, meluluh lantakan bangunan yang ada. Ketua Barisan Pemadam Kebakaran Tirta Borneo Kapuas, Rahmat M. Nor, mengatakan, pemadaman agak terhambat karena tim damkar kesulitan air, sehingga beberapa kali berpindah untuk mencari sumber air. Setelah menyemprot titik api selama 1 jam setengah, api berhasil dipadamkan. Jadi kejadian di Jalan Ayani, Jalan Ekelokap Puas, jadi yang terbakar ini ada beberapa unit rumah, jadi masalah pengetahuan masih belum kita laksanakan, karena masih proses peninginan. Untuk pemadaman api, perkiraan berapa lama, Pak? Kalau pemadaman kurang lebih 1 jam setengah, karena sampai sekarang ini kendala titik air, sangat sulit. Kebetulan ini pada mesin marau, jadi ada beberapa BPK-PMK yang beberapa kali memindahkan mesinnya untuk mencari sumber-sumber air. Rahmat menambahkan, asal munculnya api diduga dari sebuah rumah kosong, dan selanjutnya menjalar membakar bangunan lainnya. Untuk memastikan penyebab kebakaran, polisi memeriksa saksi mata yang pertama kali melihat munculnya api. Dari Kuala Kapuas-Kapuas, Ririn Binti melaporkan. Terima kasih telah menonton!